selamat menikmati Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana prosedur membuat instrumen PTK dan analisis data Instrumen itu merupakan hal yang sangat penting di dalam penelitian termasuk penelitian tindakan kelas karena instrumen ini adalah alat untuk menjaring atau mengumpulkan data dimana data ini boleh dibilang jantungnya penelitian kenapa jantungnya karena dari data nanti kita analisis dan akan menghasilkan suatu kesimpulan jadi kalau datanya itu salah atau tidak valid otomatis kesimpulan yang dihasilkan juga tidak valid atau tidak sah Oke langsung saja kita mulai bagaimana prosedur membuat instrumen selanjutnya akan kita analisis prosedur kita perhatikan disini penerapan modul elektronik atau imodul ini merupakan variable tindakan jadi ada satu variable tindakan kemudian motivasi dan hasil belajar ini adalah variable harapan jadi harapannya adalah meningkatnya motivasi dan hasil belajar sehingga bisa kita buat tabel seperti ini ya variable tindakannya ada satu yaitu penerapan imodul variable harapannya ada dua yaitu meningkatnya motivasi belajar dan meningkatnya hasil belajar untuk penerapan imodul ini perlu diamati bagaimana pelaksanaan pembelajaran bagaimana pelaksanaan penerapan imodul untuk itu untuk mengamati diperlukan instrumen yang disebut dengan lembar pengamatan kemudian untuk motivasi itu cara menjaring data motivasi itu dengan instrumen angket sedangkan kalau hasil belajar ini seperti biasa cukup menggunakan soal dan rubriknya oke bagaimana contoh lembar pengamatan ya lembar pengamatan nah lembar pengamatan ini diambil dari langkah-langkah pembelajaran pada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat minimal dua buah untuk dua siklus seperti kita katakan bahwa aturannya untuk membuat PTK dan melaksanakan PTK itu minimal harus ada siklus maka karena minimal dua siklus maka lembar pengamatan itu minimal kita buat sebanyak dua karena per siklus itu kita buat lembar pengamatannya ya nanti kelempat siklus maka tentu ada empat lembar pengamatan oke contohnya lembar pengamat pembelajaran siklus pertama ingat satu siklus itu minimal dua kali pertemuan materinya adalah aturan penyumulan dan aturan perkalian ya jadi nanti siklus satu dengan siklus dua berbeda materinya ya berbeda yang tetap itu adalah penerapan di modul jadi materi itu berbeda tetapi tindakannya adalah sama oke kita awali dengan petunjuk pengisian ya satu dua tiga empat ya dibaca sendiri ya selanjutnya ini adalah isi dari lembar pengamatan ini dia ambil dari langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP tentu ada pendahuluan ada kegiatan inti nanti ada penutup perhatikan ini ada 18 item ya mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup nanti pengamat tinggal mencentang ya atau tidak kalau terlaksana jentang ya kalau tidak terlaksana maka jentang tidak jadi cukup mudah ya cukup mudah seperti ini contohnya ini ada stimulasi kemudian ada lagi problem statement ada data collection data processing sampai kemudian verifikasi ya kemudian terakhir itu nanti generalisasi ya menyimpulkan konsep aturan penyimpulan dan perkalian nah kenapa ini ada ada stimulasi dan lainnya karena ini menggunakan model discovery learning ya menggunakan model discovery learning oke setelah itu ada rubusnya seperti itu ya rubusnya adalah nilai sama dengan skor yang dipilih 18 kenapa 18 karena 18 ini adalah skor maksimum kenapa maksimum 18 karena banyak item adalah 18 oke diakhiri dengan catatan dan tanda tangan oleh pengamat kemudian siklus yang kedua jadi siklus kedua nanti lembar pengamatannya dibuat juga ya walaupun nanti formatnya sama tetapi materinya berbeda jadi siklus dua sama dua kelipat temuan tetapi materinya faktorial permutasi dan kombinasi jadi yang pertama itu aturan penyimpulan dan aturan perkalian yang kedua materinya berbeda lagi jadi dalam PTK itu materi berbeda walaupun masih dalam satu KD yang sama itu adalah tindakannya yaitu penerapan i modul sama diawali dengan petunjuk pengisian kemudian ini juga diambil dari langkah-langkah pembelajaran ada penahuluan ada kegiatan inti ya nah yang berbeda tadi ini ya tadi yang pertama itu adalah materinya adalah aturan penyimpulan dan perkalian yang ini materinya adalah faktorial permutasi dan kombinasi sehingga soal-soal yang diberikan tentu tentang faktorial permutasi dan kombinasi berbeda dengan yang siklus pertama oke selanjutnya sama ada rumus kemudian ada catatan diakhiri dengan tanda tangan oleh pengamat oke selanjutnya saya berikan contoh angket motivasi belajar ya ini diisi oleh siswa ada nama ada kelas ada petunjuk pengisian ya kemudian seperti ini model angketnya ya ada delapan item contohnya jadi ada SS ini adalah sangat setuju S ini setuju TS tidak setuju dan STS sangat tidak setuju nanti bila misalkan siswa itu meraham berpendapat wah dia setuju maka siswa juga menjentang SS kalau dia tidak setuju maka jentang TS dan seterusnya misalkan saya merasa senang belajar materi bilangan kaedah penjajahan menggunakan i modul otomatis nanti andekan siswa itu setuju maka dicentang S sampai delapan item semua dicentang oleh siswa ini adalah rumusnya untuk menghitung nilai dari motivasi ya empat kali SS jadi SS ini dinilai empat sangat setuju dimilai empat kemudian setuju dimilai tiga kemudian tidak setuju dimilai dua dan kemudian sangat tidak setuju dimilai satu ya dibagi dua belas kenapa dua eh dibagi 32 kenapa 32 karena itemnya adalah delapan ya kemudian kemudian apa namanya skor untuk SS yang paling tinggi adalah empat empat kali delapan empat ini adalah untuk SS skor paling tinggi empat kemudian delapan item maka empat kali delapan sama dengan 32 itu adalah skor maksimum dikalikan seratus diakhiri dengan tanda tangan siswa oke setelah kita tahu bagaimana contoh instrumen lembar pengamatan dan motivasi berikutnya untuk instrumen mengukur hasil belajar ini tidak perlu saya berikan contoh karena untuk soal dan rubriknya sudah saya yakin sudah dipahami oleh guru berikutnya adalah bagaimana cara menganalisis data saya awali dengan analisis data pelaksanaan pembelajaran ya jadi saya kasih tahu bahwa untuk lembar pengamatan ini tinggal dikasih centang iya atau tidak bila terlaksana diberikan centang iya bila tidak terlaksana maka diberikan centang tidak misalkan 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 ya untuk yang nomor pertama item pertama guru mempunyai indikator pencapaian keputasi di centang iya karena terlaksana yang kedua tidak ya berikutnya sampai nomor terakhir 18 ya sehingga rekapnya ada 12 yang dicentang iya dan 6 yang dicentang tidak maka untuk menentukan nilai pelaksanaan pembelajaran rumusnya adalah skor yang 20 dibagi 18 kali 100 skornya berapa 12 yang terlaksana adalah 12 dibagi 18 ya 18 ini skor maksimum berikan serah 100 sehingga 12 per 18 kali 100 sama dengan 66,6 ini adalah skor pembelajaran kemudian catatan misalkan 1 siswa masih banyak yang belum aktif bertanya 2 guru masih belum maksimal dalam memimpin siswa ini contoh saja dalam catatan pelaksanaan pembelajaran nanti contoh ini akan digunakan sebagai refleksi untuk digunakan sebagai perbaikan pada langkah berikutnya pada siklus berikutnya yaitu siklus kedua diadil dengan tanda tangan pengamat oke berikutnya contoh analisis data motivasi belajar seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ada siswa mengisi SS S TS dan STS SS ini adalah sangat setuju S adalah setuju TS tidak setuju dan STS sangat tidak setuju ya misalkan item 1 saya mencetak SS item kedua S ketiga S keempat TS kelima STS yang keenam ketujuh kedelapan seperti ini ya jumlahnya yang SS 2 yang sangat setuju 2 yang setuju 4 yang tidak setuju 1 nah ini di backup ya seperti ini ya SS nya SS nya 4 ini ya 4 kemudian S nya adalah 2 TS nya adalah 1 STS adalah 1 ya SS kalikan 4 S kalikan 3 TS kalikan 2 untuk STS kalikan 1 atau tidak di kalikan ya 4 kali 4 sama dengan 16 3 kali 2 sama dengan 6 2 kali 1 sama dengan 2 16 tambah 6 tambah 2 tambah 1 sama dengan 25 sehingga 25 dibagi 32 kali 100 sama dengan 78 koma 1 ini adalah nilai dari motivasi yang diisi oleh siswa nah nanti setelah semua siswa ini mengisi angket maka masing-masing siswa itu mempunyai nilai motivasi misalkan si A 78,1 si P nanti mungkin 80 si C mungkin 60 sampai mungkin 36 siswa dalam batu kelas itu semua punya nilai itu nanti akan direkap ya digumpulkan direkap dicari juga rata-rata ya misalkan nanti ada 78 70 90 mungkin 50 nanti dirata-rata ketemu berapa itu sebagai motivasi untuk seluruh kelas ya nanti itulah yang akan kita gunakan untuk mengukur tingkat motivasi secara klasikal oke saya pikir demikian kita sudah belajar bagaimana mengembangkan instrumen penelitian tindakan kelas dan sekaligus bagaimana cara melakukan analysis data semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih